Anda lihatlah berapa banyak pejabat-pejabat BUMN, Menteri, pejabat-pejabat tinggi berpartai. Kenapa orang kecil, kenapa buruh kecil gak boleh berpartai? Kenapa mereka gak boleh membela kaumnya dengan menjadi caleg? Partai buruh menuntut keadilan kepada bawas lu. Bawas lu yang diam, bawas lu yang tidak peduli adalah bawas lu yang patut untuk terus kita ingatkan. Seorang camat dengan begitu beraninya, dengan begitu kurang ajarnya, memerintahkan caleg orang kecil yang ingin memubah kaumnya untuk berhenti dari pencalegan. Ada caleg kami yang bahkan dicoret dari DCT padahal prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengajukan pengunduran diri dari perusahaan tempat pekerjanya. Yaitu salah satu perusahaan BUMN di Sulawesi Utara. Justru tidak diterbitkan surat pemberhentian. Bahwa hak untuk dipilih, right to be candidate, adalah hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia. Kalau sebuah aturan dinyatakan sebagai hak asasi manusia, maka pembatasannya hanya boleh dilakukan dengan undang-undang. Bukan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, itu bukan peraturan perundang-undangan. Maka kalau ada ketuan dalam undang-undang dasar yang menyatakan hak asasi manusia, dia tidak boleh dibatasi oleh perusahaan-perusahaan, oleh camat, oleh instansi pemerintah BUMN, BUMD. Hari ini kami, Partai Buru, hadir menggelar aksi menuntut keadilan. Di depan gedung bawah sel RI, yang dipimpin oleh saya sendiri, Syed Salaudin, ketua tim khusus pemenangan Partai Buru, sekaligus ketua tim kampanye nasional Partai Buru. Saya hadir bersama jajaran pengurus Exko Pusat, Exko Provinsi, dan saya Partai. Kami hadir di sini atas kegelisahan yang dialami oleh kawan-kawan kami, para anggota pengurus termasuk para caleg di berbagai daerah di Indonesia, yang mengalami kerugian atas perlakuan yang tidak adil dari pihak-pihak tertentu, termasuk penyelenggara pemimpin, yang membuat anggota pengurus dan caleg Partai Buru dibatasi hak konstitusional sekaligus hak nasasi manusia bagi mereka. Pertama, pelarangan-pelarangan untuk terjun di bidang politik, hak untuk berpolitik, political right, itu dibatasi oleh perusahaan-perusahaan, bukan saja BUMN dan BUMD, tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan swasta. Ada di instansi pemerintahan misalnya, seorang petugas kebersihan, caleg Partai Buru, diminta mundur dari pencalegan oleh seorang camat di Magelang. Kalau dia tidak mau mundur, maka akan dipecat. Seorang camat dengan begitu beraninya, dengan begitu kurang ajarnya, memerintahkan caleg, orang kecil yang ingin mengubah kaumnya untuk berhenti dari pencalegan. Padahal ketika DCT sudah ditetapkan, tidak ada jalan lain bagi seorang caleg untuk tidak meneruskan pencalonannya, kecuali meninggal dunia. Begitu aturan Undang-Undang Pengundangan. Di tempat lain, ada caleg kami yang bahkan dicoret dari DCT, padahal prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengajukan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerjanya, yaitu salah satu perusahaan BUMN di Sulawesi Utara, justru tidak diterbitkan surat pemberhentian. Akibatnya KPU menilai kurang syarat. Syarat surat pemberhentian dari perusahaan BUMN tidak diterbitkan. Padahal bukan lagi kewenangan si caleg untuk memperoleh surat pemberhentian. Yang jelas menjadi kewajiban dia adalah mengajukan surat pengunduran diri. Surat permohonan berhenti. Bahwa perusahaan tidak memberikan surat pemberhentian, problemnya bukan ada pada caleg. Seharusnya bahwa Aslu memainkan peran untuk melakukan fungsi pencegahan dengan cara memberikan himbawan, peringatan kepada instansi atau pemerintah bahwa ada hak politik, ada hak untuk dipilih. Yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam putusan nomor 011-017-2003 tahun 2004, dan dinyatakan dalam banyak putusan Mahkamah yang lain, bahwa hak untuk dipilih, right to be candidate, adalah hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia. Kalau sebuah aturan dinyatakan sebagai hak asasi manusia, maka pembatasannya hanya boleh dilakukan dengan undang-undang. bukan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, itu bukan peraturan perundang-undangan. Maka kalau ada ketentuan dalam undang-undang dasar yang menyatakan hak asasi manusia, dia tidak boleh dibatasi oleh perusahaan-perusahaan, oleh camat, oleh instansi pemerintah BUMN, BUMD. Kalau dia bikin, maka perjanjian kerja dan sebagainya harus dinyatakan batal demi nul envoi dalam bahasa hukum. Tidak bisa hanya karena mereka menandatangani kontrak perjanjian kerja bersama. Membuat peraturan perusahaan, atas kemudian caleg harus tunduk pada peraturan yang mengangkaki peraturan perundang-undangan. Kami juga menemukan, seperti kasus Ferdinand Lumenta, caleg DPRD Provinsi Sulut yang dicoret oleh perusahaan BUMN ini, ternyata alih-alih bawah selu memberikan perlindungan, justru membenarkan tindakan KPU Sulut yang mencoret caleg dari pencalonan DCT. Dia berasal berdalih pada asas formalitas. Tidak ada surat pemberhentian dari perusahaan. Kalau enggak ada, Bawaslu yang bantu dong. Bawaslu yang minta kepada perusahaan, eh perusahaan, kamu enggak boleh menghalangi hak orang untuk berpolitik. Bukan justru membenarkan. Oleh sebab itu, kami marah betul dengan kasus yang terjadi di Sulut ini. Dalam ketentuan pasal 85, peraturan Bawaslu yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sakitah proses komedul dibenarkan apa yang disebut dengan koreksi keputusan. Bawaslu RI dapat mengoreksi putusan Bawaslu di bawahnya apabila ditemukan tidak sesuai proses itu. Jadi hari ini kami meminta Ferdinand Lumenta, calon anggota DPRD di Sulawesi Utara untuk dikebalikan, dipulihkan haknya menjadi caleg DPRD dari Partai Bung. Bukan hanya terhadap caleg. Teman-teman sudah menyaksikan, mendengarkan sendiri tadi, beberapa orasi yang disampaikan oleh kader Partai Bung. Di DKI Jakarta, Transjakarta misalnya, mereka bukan saja dilarang menjadi caleg. Berapa banyak caleg dari Partai Bung asal Transjakarta yang akhirnya mundur dari awal, karena diancam akan dipecat. Bahkan mereka enggak boleh sekedar menjadi pengurus, bahkan anggota. Kegiatan mereka di media sosial, membuat postingan di media sosial, itu dimata-matai. Dan bahkan akan dikenakan sanksi yang berat. Ini sudah kebablasan. Instansi pemerintah dan perusahaan suasana tidak mengerti tentang apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia hanya boleh dibatasi oleh undang-undang. Seorang Presiden Republik Indonesia pun tidak boleh membatasi hak berpolitik warga negara. Dia bikin namanya peraturan pemerintah. Peraturan Presiden tidak bisa, tidak boleh. Karena yang disebut hak asasi manusia, pembatasannya hanya boleh dibatasi oleh undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama pemerintah. Jadi hari ini kami melaporkan kepada Bawaslu, sekaligus meminta agar Bawaslu menindak lanjuti terhadap kurang lebih 30-an lebih kasus yang terjadi di sekitar 30-an kabupaten-kota yang tersebar di 13 provinsi. 13 provinsi, sekitar 32 kabupaten-kota. Kasus-kasus yang antara lain, satu, caleg yang dicoret dari DCT karena tidak menyerahkan surat pemberhentian, sedangkan caleg bersangkutan sudah mengajukan pengunduran. Kedua, kasus-kasus caleg yang sudah ditetapkan dari DCT diminta mundur. Jika tidak, maka apabila dia pekerja kontrak, kontraknya tidak akan diperpanjang. Apabila dia pekerja yang masih aktif, dia diminta cuti dengan tidak dibayarkan hak-hak kenaga kerjaan. Upahnya tidak dibayar. Kemudian, ada juga mereka yang diancam untuk diberhentikan jika melanjutkan proses DCT. Padahal sekali lagi, DCT tidak mungkin diubah kecuali caleg mengundurkan diri atau tidak memenuhi syaratnya. Bekerja di perusahaan suasana, jelas memenuhi syarat. Tidak ada kaitan. Bahkan BUMN pun. Anda lihatlah berapa banyak pejabat-pejabat BUMN, menteri, pejabat-pejabat tinggi, berpartai. Kenapa orang kecil, kenapa buruh kecil tidak boleh berpartai? Kenapa mereka tidak boleh membela kaumnya dengan menjadi caleg? Partai buruh menuntut keadilan kepada bawas lu. Bawas lu yang diam, bawas lu yang tidak peduli adalah bawas lu yang patut untuk terus kita ingatkan. Kalau sudah kita ingatkan, tidak mau juga, kita akan beruduk kantor bawas lu seluruh Indonesia, termasuk bawas lu RU. Kami akan turunkan masa jauh lebih besar. Anda tahu kami harus sekali turunkan masa besar ratusan ribu. Kami akan tutup gedung ini. Tidak peduli kami. Kalau mempartai-partai besar di Senayan, dia bisa diperintah. Tapi kalau mempartai buruh, sama orang kecil, dia tidak peduli. kami marah betul terhadap hal ini. Mbak Zed, ini dari 13 provinsi, dan kemudian kemungkinan 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 itu total caleg yang memang dicoret dari DCT itu? Tiga kategori. Kategori yang pertama yang dicoret dari DCT, kategori kedua yang diminta, sudah dari DCT diminta mundur, karena hak-haknya akan hapus, upahnya diminta cuti atau di PHK. Yang ketiga, untuk menyampaikan pandangan politiknya pun tidak boleh. Di media sosial, padahal di luar jam kerja, padahal di luar kantor, di mata-matai, mereka punya tim yang dibentuk khusus untuk memata-matai hadar partai. Nah, tiga kategori inilah yang kami laporkan. Tapi yang terbanyak adalah yang diminta mundur dari calegan akibat perusahaan tidak mau ada buruhnya yang menjadi anggota dewan. Kami menduga mereka tidak mau ada caleg partai buruh. Karena kalau partai buruh punya wakil, itu dianggap atau dikhawatirkan akan merugikan kepentingan mereka. Buruh akan berani melawan perusahaan yang bertindak zalib kepada buruh. Itu kesimpulan kami. Berapa banyak itu, Pak? Totalnya yang baru masuk berarti 32. Tetapi ini yang baru kami datang. Di luar itu ada ratusan. Ratusan laporan-laporan yang semuanya belum kami list satu ke satu. Karena ini kan tersebar di seluruh Indonesia. Dan ada kekhawatiran. Mereka ketika melapor kepada pusat, kami sampaikan, nanti tembus ke perusahaan yang sudah dipecah. Jadi mereka berpemilu dengan rasa ketakutan. Bukan dengan kebebasan keperdekaan. Saya nggak tahu. Ditawari tadi ke dalam sama Pak Wastu. Dia kalau komisioner lengkap, boleh saja kita diskusi. Kalau nggak, ya biar saja. Kita begini saja. Oh, ini kan DJT sudah jauh. Apakah mungkin memang ada perubahan DJT menurut dari Pak Wastu? Bisa. Bisa. Kalau yang udah dicoret, kayak kasus Ferdinand Lumenta di sudut itu, itu ada pasal 85 tentang diperawas berbawas tentang tata cara penelesaian sekretar proses itu. Dimungkinkan koreksi putusan. Putusan yang ditetapkan oleh bawah sebu daerah, provinsi, kabupaten, dapat dikoreksi oleh RI. Dan itu yang kita tentu. Terhadap yang dicoret. Terhadap yang tidak dicoret, tapi diancam, diintimidasi, untuk diperhentikan di PHK atau tidak dibayarkan kupahnya dengan cuti, itu kita minta bahwa menerbitkan surat edaran atau imbawan pada seluruh perusahaan suasana, BUMN, BUMD, dan insasi pemerintah untuk tidak menghalang-halang hak orang kecil untuk berpolitis. Kalau ada upaya advokasi selain itu, itu nggak melihat mereka yang dibandingkan oleh perusahaan? Kalau kasus misal Ferdinand Lumeta, kami sudah melakukan, kami lakukan sangketa proses di bawah Sulawesi Utara, tetapi justru bawah Sulawesi Utara, itu kacamatanya kuda. Ya pokoknya nggak ada dukungan. Saudara, saya mau ingatkan ya, selama saya ikut mendukung, mengusulkan pendirian bawah Sulawesi Utara, saya menjadi trainer pertama bawah Sulawesi. Semua orang yang nggak ngerti apa-apa tentang pemindu, saya termasuk trenernya itu. Saya menggelar trainer in-house training namanya, di HATI. Masih numpang di gedung juang dulu. Saya memberikan pembekalan, pemahaman pemindu kepada mereka. Saya menyusun hampir semua peraturan bawah Sulawesi, jumlahnya banyak sekali. Saya mengerti aturan kompet. Itulah terbelakang saya. Tetapi rupa-rupanya generasi bawah Sulawesi yang sekarang, sudah jauh dari apa yang dulu kita cita-citakan. Dulu kita minta bawah Sulawesi dipermanenkan, lahir Undang-Undang 22, 2007. Lalu kemudian kita tuntut lagi, agar bawah Sulawesi tingkat provinsi, kabupaten, kota bisa permanen, tidak lagi menjadi badan ad-hoc. Melalui Undang-Undang 15, 2011. Saya ikut mendoroknya. Tapi kualitas penyelenggara hari ini, luar biasa mengecewakan kami semua. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh bawah Sulawesi Utara, kami tentang. Harusnya dia membantu. Orang dicoret. Hak konstitusional, hak asasi manusianya, sepertinya TKDMK, dilanggar. Dia bela. Saya pernah nangani kasus. Dulu saya juga lama, 5 tahun, saya diri KPP. Menjadi tim ahli. Ada kasus namanya Sahrudin. Seorang camat di Tanggrang. Kota Tanggrang. Mau maju pilkada, berpasangan dengan Arif Wismansi. Wakil wali kota saat ini. Arif berpasangan dengan Sahrudin. Sahrudin mengajukan pengunduran diri tidak diterbitkan oleh Wahidin Halim waktu itu wali kota itu. Wahidin tidak menerbitkan karena takut kalau Sahrudin maju akan mengalahkan dirinya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak diterbitkan surat pengunduran pemberhentian. Sama seperti kasus Sahrudin. Tapi begitu dilaporkan ke DKPP, DKPP memecat KPU dan memberikan sanksi kepada bawas. Sebab itu kalau ini terjadi lagi, kami juga akan proses ini ke bawah ke DKPP. Kami minta dipecat bawas lu-bawas lu yang, dan KPU, yang tidak berpihak kepada warga negara yang hak politiknya ditangkan. Setelah terjatuh maju, si Arif Wismansah dan Sahrudin, eh menang pilkada ini. Coba kalau lu tadi udah dicoretin. Dia ditetapkan jadi peserta pilkada kota Tanggrang, belakangan. Menang. Karena rakyat mengendaki dia. Saya tangani kasus Silviana Hussein. Peraih medali perak, menembak Indonesia. Tahun di Olimpiade. Pertama kali, sekolah di Swiss, ijazahnya nggak ada legalisir karena sekolahnya udah dibubarkan. Dicoret dari DCT. Kenapa? Alasannya karena nggak menyerahkan legalisir. Baju ke DKPP, oleh Prof. Jimli dimenangkan. Dia ikut KPU bawa waslunya kena sanksi. Nggak boleh keunti yang tidak menjadi kewenangan, caleg nggak punya kemampuan menerdikkan surat pengunduran diri, tapi bebannya ada pada dia. Bebannya pada pihak lain. Pihak lain itu dong yang ditegur. Berapa jadi calegnya yang dikenakan sanksi? Jadi itu kira-kira.